Halo sobat DCID, tau gak sih kalau dalam dunia film dan superhero ada dua jenis pahlawan yang kita kenal Jenis superhero pertama yaitu superhero yang mempunyai kekuatan dalam dirinya seperti Superman dan juga Doctor Strange Jenis superhero kedua adalah orang yang menjadi superhero karena mereka mempunyai teknologi canggih seperti Iron Man dan Black Panther Jadi kalau kita punya teknologi yang tepat, apa mungkin kita bisa jadi superhero? Seorang peneliti dari Inggris bilang, kenapa enggak? Contohnya kayak Iron Man, dia bisa terbang karena ada mesin jet yang terpasang di dalam kostumnya Teknologi kayak Iron Man itu ternyata udah ditemukan loh oleh Richard Browning asal Inggris tahun 2019 Ternyata dia ngelakuin itu untuk memecahkan rekor terbang dengan kecepatan paling baik saat itu Emang sih kostumnya itu gak secanggih Iron Man Tapi dengan munculnya ide dari Richard Browning ini, itu adalah bukti nyata bahwa ide Stanley 50 tahun yang lalu Ternyata bisa diwujudkan loh dengan ditemukannya teknologi saat ini Misalnya dalam paralimpiade, banyak atlet menggunakan teknologi bilah kaki canggih yang materialnya dibuat oleh peneliti menggunakan serat karbon yang ditenun rapat seperti kain Teknologi dalam bilah kaki atlet paralimpiade ini pada akhirnya bisa memiliki sifat seperti vibranium dalam film Marvel Menyimpan energi dan menyalurkannya ke tubuh atlet Sehingga mereka bisa lari dengan kecepatan tinggi Bahkan lebih cepat dibandingkan peserta olimpiade di abad terdahulu Kalau ngomongin teleportasi, juga telepati sayangnya masih dalam dunia fantasi Tapi saat ini banyak banget nih peneliti yang mulai mencari cara menghubungkan otak dengan komputer Jadi siapa yang tau masa depan nanti bakal kayak gimana Kalau kayak gini, kayaknya semua orang bisa jadi superhero nih Tentu aja dengan teknologi canggih yang terus mendukungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!